Kita ke informasi olahraga pemerintah Indonesia secara mengejutkan gagal mempertahankan gelar juara Piala Thomas. Tim Thomas Indonesia kalah telak 3-0 dari Tim Thomas India di partai final Thomas Cup 2022 di Bangkok hari minggu kemarin. Laga final yang disebut BWF sebagai final bersejarah ini berlangsung sengit di awal. Antoni Sinisuka Ginting dan Lakshya Sen bertanding hingga raperset. Ginting sempat unggul telak di game pertama namun harus menelan kekalahan di dua game berikutnya. Pertandingan sengit juga tersaji di pertandingan kedua saat pasangan Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya sempat unggul dari rangki Reddy dan Cirak Seti. Bahkan di game kedua Kevin Ahsan telah mencapai match point untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Namun sayang Indonesia kehilangan momentum dan justru berbalik kalah di pertandingan kedua. Kalah 2-0 beban berat diemban Jonathan Christie yang jadi harapan Indonesia. Namun Jojo tampil kurang nyaman. Jonathan dalam beberapa momen harus ketinggalan cukup jauh dari Serikan Kidambi. Jojo yang berusaha terus mengejar tetap kalah dua game langsung. Hasil ini membuat India menorehkan sejarah untuk pertama kalinya menjuarai Thomas Cup. Sementara Indonesia secara mengejutkan gagal mempertahankan gelar juara Piala Thomas. We've got better known around the world.